Perusahaan properti asal Tiongkok, Dalian Wanda Group Corporation, mencaplok saham klub sepak bola Spanyol Atletico Madrid. Raksasa properti di negeri tirai bambu itu rela merogoh kocek hingga 52 juta dolar Amerika untuk menebus 20 saham Los Rojo Blancos. Jangan lupa di negeri tirai bambu itu, menjana wanda, yang merupakan perempuan tersebut 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 tersebut. Langkah mereka itu untuk memperluas pasar di luar negeri sekaligus solusi untuk keluar dari pasar Real Estate Cina yang sedang lesu. Dalam waktu 2 tahun, mereka akan berinvestasi 2 miliar dolar untuk membangun hotel dan properti di London dan Madrid. Langkah dalian itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Apalagi mereka sudah bekerjasama dengan Atletico selama 3 tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas sepak bola Cina. Mereka berjanji mengeluarkan 15 juta euro untuk membangun fasilitas latihan untuk pemain muda Atletico Madrid. Sebelum mengganding perusahaan Cina tersebut, Atletico sudah sukses menjalin kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi YY Technologies.